Soal nomor lima, dua muatan titik masing-masing besarnya diketahui disitu adalah Ki1 sama dengan 6 mikrokulom, Ki2nya adalah 12 mikrokulom. Nah jadikan ke kulom 6 x 10 min 6 kulom, 12 x 10 min 6 kulom, dan berjarak R sama dengan 20 cm, yaitu sama dengan 2 x 10 min 1 meter. Kemudian dengan permitivitas relatif E sama dengan 3, jadi yang ditanya itu adalah berapa besar gaya kulom. Nah di gaya kulom yang berhubungan dengan permeabilitasnya adalah ini ya, berarti F sama dengan K per E kali Ki1 Ki2 per R kuadrat. Nah K itu kan 9 x 10 pangkat 9, E nya 3 kali, Ki1 nya adalah 6 x 10 min 6, Ki2 nya 12 x 10 min 6, per R nya dikwadratkan, ini dikwadratkan jadinya 4 x 10 min 2 ya. 4 x 10 min 2, coret, ini sisa 3, ini coret ini min 4, ini coret juga 3, berarti tinggal dikalikan 3 x 6, berarti 18 ya. 3 x 6 x 3 ini, 9 x 6, 54, 54 x 10 pangkat min, ini kan 9 ditambah min 6 ditambah min 4, berarti jadinya 54 x 10 min 1 atau sama dengan 5,4 Newton. 5,4 Newton adalah D.